Dan saya selaku dekan fakultas teknik juga menjamin kebebasan mahasiswa dalam mengikuti organisasi apapun tanpa bersisi inklusi maupun tanpa adanya bekerja. Dan saya selaku dekan fakultas teknik juga menjamin kebebasan mahasiswa dalam mengikuti organisasi apapun tanpa bersisi inklusi maupun tanpa adanya bekerja. Saya mewakili teman-teman kabar ini kami dapat tadi sore. Jadi dari kemarin-kemarin pun kami sudah menerima laporan apapun dari mahasiswa ataupun dari bidang kemahasiswaan untuk menyatakan kepada kami. Kemudian setelah tadi sore kita menerima kabar tersebut, langsung kita bergerak cepat untuk kita ke lembaga untuk menanyakan hal tersebut. Kemudian kualifikasi terkait itu kemudian Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa itu berarti DEMA juga mengetahuin juga sebuah kegiatan. Untuk kegiatan, kan UKM dan HMP itu sebenarnya kan yang menaungi DEMA. Jadi setiap kegiatan itu pasti ada surat undangan yang masuk ke Dewan Mahasiswa. Jadi kita selalu mengawasi kegiatan mahasiswa. Kemudian menurut pengetahuan DEMA sendiri, apakah dugaan tersebut memang pernah terdengar atau pernah ada atau mungkin hanya masih miss saja? Ya, untuk dugaan tersebut karena saya juga dari mahasiswa teknik di BIL, jadi saya sering berkolaborasi kegiatan dengan teknik istri juga. Selama saya kuliah sekitar 3,5 tahun saya belum pernah menemukan kejadian-kejadian kekasan seperti itu. Bidah sih yang tersebar di berita yang telah dirilis, saya rasa itu tidak ada. Semua itu sebenarnya hanya normal-normal kita melakukan suatu interaksi sosial seperti itu. Terima kasih telah menonton!